Halo sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, hadir kembali dalam channel saya Indah Permatasari Hari ini saya akan memberikan informasi cara mempercepat aglonema yang bonggol maupun yang baru kita potong sehingga menghasilkan akar yang lebih banyak Nah gimana caranya? Yuk sama-sama kita simak videonya Namun sebelumnya dukung channel ini dan doakan channel ini agar selalu berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan panjang umur Dan pastinya banyak perseginya Amin Hari ini saya di rumah, saya akan memberikan informasi tentang cara merawat bonggol dan juga daun pancing Tanaman yang baru saja saya potong Namun untuk aglonema yang saya potong ini kurang lebih usianya sudah satu minggu Dan apa saja treatment yang akan saya lakukan untuk aglonema agar daunnya tidak membusuk atau menguning dan juga akarnya cepat untuk banyak Nah sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, yuk sama-sama kita simak videonya Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe Sahabat indah, kalau kemarin ada yang bertanya kenapa untuk aglonema dari ruby compacta saya cacah Dan sayang banget sih aglonemanya dicacah sampai hanya menyisahkan daun pancing sampai juga dengan bonggol Nah sekarang saya akan menjawabnya Kenapa kemarin untuk aglonema ruby compacta saya cacah Karena untuk aglonemanya sendiri waktu sudah berumpun atau memiliki rumpun lebih dari tiga Nutrisinya tidak terpenuhi sehingga ada daun yang bolong tiba-tiba Terus daunnya setiap keluar daun muda malah menguning pada bagian bawah Memang itu untuk bagian bawah itu adalah daun tua Namun sangat disayangkan kalau daunnya selalu menguning setiap mengeluarkan daun muda Nah makanya aglonema rumpun yang saya miliki saya cacah Walaupun keindahan rumpun itu memang kemarin itu sempat membuat semua orang terpukau Nah sahabat indah, gak usah berlama-lama Saya disini sudah menyiapkan air dengan semprotan seperti ini Ini kurang lebih untuk isinya sendiri ada seribu liter Jadi ini satu liter Sorry seribu mili bukan seribu liter Seribu mili artinya satu liter air Dan juga saya punya dua gromor Yang akan saya tunjukkan adalah gromor untuk merangsang bagian akar Agar akarnya itu mudah untuk banyak Jadi aglonema yang barusan saja kita potong Kita potong tidak menguning atau tidak malah busuk Jadi tetap baik walaupun waktunya sudah lumayan lama Nah satu minggu setelah saya potong seperti ini Tidak ada alhamdulillah tidak ada daun yang menguning sama sekali Hanya sekarang lebih terlihat untuk daun yang menguning sedikit hanya satu ini Tapi belum waktunya untuk saya buang Nah disini saya akan tunjukkan gromornya seperti apa sih Untuk gromor yang saya gunakan Mohon maaf ini saya tidak di endorse Saya memang hanya untuk berbagi saja Disini saya menggunakan gromor 105510 Nah gromor ini bertujuan agar cara merangsang akarnya itu lebih baik Daripada gromor yang biru itu biasa saya gunakan hanya untuk membuat aglonema daunnya lebar Kalau yang ini untuk merangsang akar 105510 dengan garis listnya berwarna merah Oke Sangat mudah Disini sudah saya berikan 1 liter Terus untuk pemberiannya seperti apa Mbak Indah Nah kalau saya sendiri Saya hanya ingin berbagi pada sahabat Indah itu ketika saya sudah membuat percobaan terlebih dahulu Sebelum saya memberikan informasi ini untuk publik Dan saya gunakan hanya sedikit saja Jadi saya gunakan hanya 1 seujung sendok Atau kalau bisa ditakar itu sekitar 1 per 4 dari sendok teh ya Nah seperti ini Saya taruh dalam 1 liter air Lalu saya kocok Kocok hingga rata Nah sekarang pasti banyak yang penasaran bagian mana sih yang harus untuk disemprot pada gromor yang perangsang akar ini Saya untuk perangsang akar ini saya akan menyemprotkan pada bagian media tanam atau tanahnya Terus pada bagian batangnya dan pada permukaan daunnya Semuanya saya semprot Jadi untuk gromor ini sangat almas sekali untuk semua permukaan dari tanaman agonema Seperti ini Untuk semprotnya sendiri saya seperti ini dengan cara mengembun ya Jadi untuk medianya juga memang tidak terlalu basah Tanaman yang sering diambun itu lebih baik Menurut saya untuk pertumbuhannya lebih subur Daunnya juga lebih sehat Ya Alhamdulillah ya seneng banget Kalau sudah 1 minggu sudah dilewati Dari masa potong itu bisa terlihat agonemanya apakah sehat atau tidak Bisa terlihat dari permukaan daunnya yang tegak Masuk Sahabat Indah Untuk tanaman yang baru saja kita bonggol Dan baru mungkin baru daun 1 Atau memang hanya bonggol saja Jangan sampai untuk medianya ini kering Jadi usahakan untuk medianya tetap lembab Makanya sekarang banyak orang yang menggunakan spagnum Atau lumut Lumut itu bertujuan untuk membuat dari kelembatan tanah itu terjaga Jadi tidak perlu terlalu banyak siram Untuk agonema yang diberikan lumut jauh lebih segar Namun harga lumutnya sendiri lumayan ya Agak sedikit lumayan harga yang lebih mahal Nah ginilah cara untuk merawat bonggol Dan tanaman agonema yang baru saja kita potong Tapi juga untuk agonema yang sudah memiliki daun banyak pun Bisa kita semprotkan seperti ini agar merangsang untuk tunasnya cepat keluar Jadi kenapa sahabat indah melihat agonema saya banyak bertunas dan mengeluarkan anak Salah satunya adalah saya memberikan gromor Kalau ada yang masih bertanya Mbak Indah berapa kali kita harus menggunakan gromor ini dalam satu bulan Jawaban saya adalah saya akan menyeling-nyeling Atau memberikan gromor ini satu minggu Terus satu minggu kemudian saya akan memberikan gromor daun Lalu dalam satu minggu kemudian saya akan memberikan B1 dan antrakol Dan seterusnya Jadi saya tidak memberikan media nutrisi ini secara bersamaan Tapi akan saya seling-seling antara satu minggu kemudian Satu minggu kemudian baru saya berikan nutrisi yang berbeda-beda Makanya kenapa agonemanya terlihat akarnya kokoh Subur, sehat dan banyak mengeluarkan akar Salah satunya adalah memberikan nutrisi tidak dengan waktu yang bersamaan Tapi dengan waktu yang berbeda-beda hanya kita jeda saja waktunya Sahabat Indah, semoga saja informasi untuk cara merawat anonema yang daunnya sedikit Atau daunnya baru saja kita potong Atau juga bonggolnya agar mengeluarkan daun lebih cepat Daun lebih sehat dan daun lebih subur Seperti ini Sahabat Indah, banyak informasi yang akan saya berikan untuk para sahabat indah dan para pecinta termen hias Apapun jenisnya informasi itu Semoga saja ini bisa bermanfaat Semoga saja ini bisa menginspirasi dan membuat sahabat indah semua bersemangat untuk merawat Siapa tahu melihat aglonemanya subur Penasaran apa kita bisa untuk merawatnya atau tidak Jawabannya adalah pasti bisa Asal ada keyakinan, ada kemauan dan ada semangat untuk rasa mencintai dari semua jenis tanaman Sahabat indah dan para pecinta termen hias Waktunya saya undur diri Terima kasih banyak yang telah menyaksikan videonya Mendoakan dan selalu mendukung channel ini Semoga saja kita selalu bisa bersilaturah Dan semoga saja Sahabat indah semua Kesehatan dan keselamatan panjang Dan yang pastinya banyak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menonton channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe Thank you